Tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan jual beli saham bersyarat, Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan setelah pihak pengugat melakukan somasi sebanyak tiga kali, namun tidak direspon. Gugatan perdatawan prestasi yang dilayangkan oleh Johan Teguh Sugianto pada Jumat Siang yang diwakili oleh tim puasa hukumnya. Dalam gugatan tersebut menyatakan bahwa Prabowo Subianto telah lalai melakukan kewajibannya untuk melunasi pembayaran jual beli saham sebesar 20% dari PT Nusantara International Enterprise sebesar 140 miliar rupiah. Menurut kuasa hukum pengugat, perjanjian tersebut dimulai sejak 2011, di mana pembayaran dilakukan secara dicicil dan sudah dibayar sekitar 88 miliar rupiah. Namun pada tahun 2016 pembayaran tidak dilanjutkan kembali, artinya masih ada kekurangan sebesar 52 miliar rupiah. Johan pun kemudian melakukan somasi sebanyak tiga kali, namun ketumpar Tegarindra tersebut tidak merespon. Reporter Metro TV sudah berupaya untuk meminta keterangan dari pihak Prabowo Subianto terkait hal ini, namun hingga saat ini belum ada respon yang kami dapatkan. Ini sehubungan dengan adanya perjanjian pembelian dan pembualan bersarat saham klan kami, Johan Tegu sebagai penggugat 20% di Nusantara International Enterprise.